Intro Kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi tentang bagaimana caranya Mengupload wibon yang sudah kita buat di kanva Di upload ke website wibon Pada materi saya yang kemarin Saya memberikan teknik atau cara membuat wibon Di aplikasi kanva Sekarang hasilnya akan kita upload Di website wibon Pertama-tama kita buka terlebih dahulu google chrome teman-teman Setelah google chrome terbuka Kita klik alamatnya wibon Ini sudah ada Kita klik Kemudian kita harus login dulu Kita klik akun Sini saya login menggunakan alamat gmail saya teman-teman Biar lebih cepat Oke setelah masuk seperti ini teman-teman Kemudian kita masukkan Kemudian kita masukkan T-bombnya gambarnya Ini gambar yang sudah saya buat Kita Klik Tanda plus Fitur Kampanye baru Kita klik Kemudian disini ada judul kampanye Teman-teman bisa Tuliskan Saya akan menuliskan Saya akan menuliskan seperti ini Kemudian untuk alamatnya Saya akan ketikan Seperti ini Teman-teman bebas Kemudian kita klik Simpan Kalau sudah Muncul seperti ini teman-teman Kemudian kita Naikkan ke atas Disini ada Tambahkan modul Kita klik Kemudian Klik lagi Tambahkan modul Kemudian klik Tanda plus Kita pilih Gambar yang sudah kita siapkan Jadi gambar awalnya Kita buat dengan Convite itu seperti Ini teman-teman Garis Backgroundnya putih Kemudian sebelum kita buat Background putih tadi Kita habis Backgroundnya dengan Menggunakan Ini background Erase Sekarang kita klik Yang ini teman-teman Kemudian selesai Oke jadinya Seperti ini teman-teman Kemudian kita Kalau sudah Kemudian kita Klik Save Atau simpan Oke sudah jadi Teman-teman Seperti ini Kemudian kita Bagikan Ke Grup media Sosial kita Supaya nanti Teman-teman yang lain Juga akan menggunakan ini Kita klik Gambar yang ini Teman-teman Kita klik Teman-teman bisa Menyebarkan ke Banyak Media sosial Yang teman-teman Miliki Atau teman-teman Bisa langsung Klik yang ini Untuk bisa dikirim Secara manual Sekarang saya mencoba Sekarang saya mencoba Untuk yang ini teman-teman Ke Whatsapp Kita klik Kemudian kita klik Whatsapp Kita kirim ke teman kita Misalkan kita kirim Ini saya kirim ke istri saya Oke Seperti ini teman-teman Hasilnya Sekarang kita coba Kita coba Untuk kita pasang foto Kita klik Yang ini Alamatnya Kita bisa pakai Aplikasi Kita bisa pakai Chrome Karena saya sudah Download aplikasi Maka disini akan muncul Tapi saya menggunakan Chrome teman-teman Kemudian Kita pilih foto Teman-teman Disini kita pilih foto Yang mau kita Pasangkan Saya mencoba Pasang foto ini Teman-teman Teman saya ini Kemudian klik Selesai Oke Tinggal disini Kita atur Dengan tangan kita Teman-teman Karena kita Saya membuat di HP Oke Kita atur Seperti ini Kita besarkan Kita kecilkan Dengan dua tangan kita Seperti ini teman-teman Kalau sudah Seperti ini Selesai Kemudian Kita klik lanjut Kalau sudah Seperti ini Kita klik Unduh Kita buka Hasilnya teman-teman Oke teman-teman Hasilnya Seperti ini Karena tanggal 17 Mesi itu adalah Hari kemerdekaan Teman-teman bisa membuat Seperti ini Kemudian teman-teman Share ke webnya Tvibon Maka Akan bermanfaat Bagi yang lain Terima kasih teman-teman Atas perhatiannya Kita berjumpa lagi Pada Tutorial berikutnya Selamat menikmati